Halo ketemu lagi di harshan channel kali ini saya akan membahas perbedaan hoki anti lokal dan hoki anti mikro ini yang saya pegang hoki anti lokal atau daun besar ini bunganya warna putih ini biasanya setelah berbunga gini sekitar 1-2 harian dia kering lalu udah dia langsung jatuh beda dengan hoki anti mikro kalau hoki anti mikro setelah berbunga gini lalu dia berbuah bentuknya juga besar-besar ya sama yang ini hoki anti mikro nah seperti ini buahnya ini yang masih mentah ini warnanya hijau untuk bunganya juga sama cuman bedanya dia setelah berbunga keluar buah kalau yang lokal tidak ukuran daunnya juga lebih kecil hoki anti mikro lebih kecil banget ya tuh kelihatan banget ya perbedaannya ini hoki anti lokal yang ini hoki anti mikro ini ada buahnya nih ini kita ambil buahnya ini ada buahnya nah untuk cara memperbanyaknya pun ini keduanya bisa dari setek ya jadi kita potong jangan yang terlalu tua akan spin aja jadi ini batang hoki anti lokal atau daun besar nah yang ini hoki anti mikro daun kecil nah kalau yang untuk mikro dia bisa dari setek bisa juga dari buahnya dia kalau mateng warnanya merah cuman gak ada yang mateng ini masih mentah semua itu juga mentah ini juga mentah nah kelihatan banget ya perbedaannya ya lokal sama mikro lokal besar daunnya nih yang mikro kecil ini batang ini awalnya pun dari biji saya asal tabur aja jadi deh nah yang ini juga nih ini dari biji nih ya kayak ini jatuh tapi ini masih mudah ini juga nih ini dari biji nih kalian ini dari setek awalnya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa klik subscribe ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih